Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel kairdn dan untuk kesempatan kali ini saya akan berbagi kembali tutorial yang sangat simple ya yaitu membuat efek radial blur jadi teman-teman silahkan ikuti terus videonya sampai selesai dan jangan lupa subscribe-nya baiklah kita langsung saja ke tutorialnya untuk memulai seperti biasa kita tentu buka dulu foto yang ingin kita edit ya untuk kali ini size-nya yaitu 21,67 kali 12 kali eh 12,19 nih cm ya kemudian resolusinya yaitu 150 pixel per inch Oke kemudian langkah selanjutnya yaitu kita menyeleksi objek ya objek kita seleksi ini empat orang ini kita seleksi untuk menyeleksi kita bisa menggunakan lasso tool bisa juga menggunakan pen tool untuk kebiasaan saya yaitu menggunakan pen tool ya karena ini saya anggap lebih rapi ya jadi kita mulai saja untuk menyeleksi anggap saja teman-teman sudah bisa semuanya untuk menyeleksi ya jadi tinggal klik disini kita mainkan ini yang kita mainkan adalah al yang sering kita gunakan ini al untuk menyesuaikan lekukan-lekukan dari objek oke selamat menikmati 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 teman-teman untuk review lagi ya Jadi ini untuk menyeleksi ini kita mainnya di ala ya jadi untuk melakukan seperti ini kita menggunakan al jadi untuk membelokkan yang ancor kita menggunakan al seperti ini ini tekan al jadi ketika diperlukan nanti kita menggunakan al nah ini kan agak melengkung seperti ini kita belok ini tekan al ya di tombol keyboard seperti ini ini sangat mudah sekali ya temen-temen ini belokan seperti ini kita langsung tekan al kemudian tekan ancornya seperti ini ini menggunakan menggunakan al untuk menggeser-geser ini gambar kita menggunakan spacebar ya spacebar untuk kita tekan kemudian kita geser ini untuk membelokan ini kita menggunakan al oke teman-teman semoga ingat kembali dan bila lupa-lupa bisa kita coba-coba ya kita latih upaya nanti terbiasa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Oke teman-teman setelah kita seleksi selesai seleksi tekan kontrol kemudian enter setelah itu edit copy kemudian edit paste dan ini sudah muncul ya layer 1 kemudian kita kembali ke background kita klik background ya teman-teman setelah itu kita pergi ke filter filter kemudian blur kemudian radial blur setelah itu kita maunya 55 kita ketik 55 kemudian ini di blur metodnya zoom kemudian quality nya kita klik base saja kemudian di blur centernya kita pojokan seperti ini ya jadi menyesuaikan gambar gambarnya arahnya jalan itu kesini diagonal maka kita diagonal lagi kemudian jika sudah cocok kita coba oke nah hasilnya seperti ini ya teman-teman setelah cocok kita save dan hasil akhirnya seperti ini baiklah teman-teman saya rasa cukup ya untuk tutorial pada kesempatan kali ini dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe agar teman-teman bisa berlangganan mengikuti tutorial tutorial menarik berikutnya semoga bermanfaat sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses selamat menonton! Terima kasih.